Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut ini kami sampaikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja kita. Shalom umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tahun berjalan dalam hikmat dan kebenaran ini, maka Tuhan mempercayakan GBI Keluarga Besar Medan Plaza untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasional dari Christian Conference of Asia atau CCA. Maka di tahun ini, CCA mempercayakan pelaksanaan konferensi para teolog dan guru-guru alkitab se-Asia Pasifik yang disebut CHATS atau Congress of Asian Theologian. Kongres dan diskusi ini akan dilaksanakan di GBI Tabernacle of David. Bila jemaat ingin berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan ini melalui doa, dana, dan daya, jemaat Tuhan dapat menghubungi nomor telepon panitia yang tertera di bawah ini atau menghubungi nomor telepon GBI rumah persembahan. Kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa dengan hikmat dan kebenaran. Tuhan memberkati. Setiap minggu pertama, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan misi. Marilah kita beri yang terbaik. Jangan lupa juga untuk berdoa bagi para misionaris yang melayani di ladang misi dimanapun mereka berada. Pertemuan doa pengerja akan diadakan besok, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, pukul 18.30 WIB di Ruang Zaitun 1 GBI Rumah Persembahan. Seluruh pengerja wajib untuk mengikuti pertemuan ini dengan memakai base pengerja dan mengisi daftar hadir. Pada minggu yang sama juga akan diadakan doa malam, yakni pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 19 WIB di Ruang Zaitun 1 GBI Rumah Persembahan. Kami menghimbau agar seluruh pengerja dapat menghadiri ibadah doa ini. Juga terbuka untuk jemaat. GBI Tibernickel of David adalah sebuah wadah yang didedikasikan untuk generasi muda, khususnya dalam memperlengkapi anak-anak muda baik dalam hal kruanian maupun kreativitas. Ada Cafe TOD yang beroperasi setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 10 sampai dengan 18 WIB. Fasilitas yang nyaman ini terbuka bagi setiap anak muda sebagai tempat untuk hangout dan berkomunitas. Departemen Kom juga akan segera membuka kelas baru Kom Seri 100 Regular Pencari Tuhan di GBI Tibernickel of David, yakni setiap Senin dan Rabu. Bagian anak muda yang rindu untuk belajar dasar firman Tuhan dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan Ibu Siti di kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Selain itu, Departemen Wanita Battle Indonesia atau WBI bersama Departemen Anak, Junior Church, dan Pemuda juga akan membuka kelas keterampilan. Kelas ini akan melatih kita untuk membuat berbagai aksesoris seperti liontin, bros, gelang, dan sebagainya. Bagi yang berminat, dapat segera menghubungi Ibu May di nomor handphone berikut ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu ya! Terima kasih telah menonton! Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74, maka keluarga besar GBI Medan Plaza akan mengadakan bazar dan perlombaan, yakni pada hari Jumat 16 Agustus 2019 pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore bertempat di halaman GBI Rumah Persembahan. Tema kali ini adalah Winner Generation. Kemudian ada lomba apa saja? Untuk informasi dan pendaftaran perlombaan, dapat menghubungi Martin Silalahi atau Hari Hasibuan di nomor handphone yang tertera. Dan masih banyak games lainnya. Pasti akan seru banget! Bagi teman-teman yang ingin ikutan, segera daftarkan diri ya! Dan bagi yang ingin ikutan buka Stan Bazar, dapat mendaftar dengan Ibu Irma Siman Juntak di nomor handphone yang tertera. Dan batas pendaftaran adalah tanggal 10 Agustus 2019. Jangan sampai ketinggalan! Bangkitlah! Menjadi teranglah! Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara yang terkasih, bukankah kita adalah terang dunia? Kiranya terang kita bercahaya dan memuliakan Bapak kita yang di sorga. Demikian warta kita minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dan follow akun Facebook serta Instagram ofisial keluarga besar GBI Medan Plaza. Tuhan Yesus memberkati! Terima kasih telah menonton!